Nini Nila Saroya sedang bersama Darpa Shura selingkuhannya. Strategi yang mereka rencanakan untuk menghancurkan keluarga Galuh, nampaknya berjalan dengan mulus. Perut Nila Saroya sekarang makin besar saja. Empu Mahasura sedang bertapa, dia sempat terbangun dari tapa beratanya karena Nila Saroya dan Darpa Shura yang selalu mengusik pikirannya. Nila Saroya mengendap berjalan akan masuk ke dalam bilik pusaka. Karena ketahuan para murid padepokan maka Nila Saroya menjelaskan jika dia diperintahkan oleh Empu Mahasura. Para murid yang mengetahui jika orang itu adalah istri muda guru mereka maka para murid kembali ke pos jaga. Di dalam pos jaga para murid mencurigai adanya persekongkolan antara Nila Saroya dan Darpa Shura untuk menjatuhkan Dewi Sintawati. Di dalam bilik pusaka, Nila Saroya sedang mencari sebuah pusaka. Setelah pusaka yang dicarinya didapatkan, Nila segera keluar dari bilik itu namun segera dicegat oleh keempat murid penjaga padepokan. Nila Saroya yang tidak mau menyerahkan pusaka yang dicurinya, tiba-tiba langsung menyerang para murid. Pedang pusaka yang dibawa Nila pun dicabut dan digunakan dalam pertempuran. Dengan pedang pusaka di tangannya maka pedang murid pada patah dan mereka pun tewas. Darpa Shura menaiki sebuah gerobak yang ditarik menggunakan sapi. Darpa Shura ternyata sedang menjemput Nila Saroya. Di sini diungkapkan yang sebenarnya, bahwa cinta Nila Saroya kepada Empu Mahasura hanyalah pura-pura, karena Nila ingin diajari semua ilmu dari Empu Mahasura. Dan anak yang sedang dikandung oleh Nila ternyata bukan anaknya Empu Mahasura, namun anak dari Darpa Shura. Karena saat Empu Mahasura mengawini Nila Saroya, saat itu Nila sudah mengandung dua bulan. Obrolan Nila dan Darpa ternyata didengar oleh seekor burung, burung jelmaan dari Prabu Malwapati, Angling Dharma.